Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kelas bawah pada saat krisis ekonomi. Keistimewaan UMKM inilah yang dilirik LDII dengan mendirikan Usaha Bersama atau UB. DPP LDII lewat Departemen EPM menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi UB untuk membantu percepatan pertumbuhannya di tiap provinsi pada 29 Oktober 2022. Kegiatan ini diadakan secara hybrid di kantor DPP LDII dengan peserta dari DPP LDII se-Indonesia dan UB naungan LDII se-Indonesia. Ketua EPM, Ari Bebisono menjelaskan, UB merupakan unit ekonomi grassroots atau kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jadi peran UB di sini adalah terhadap kondisi krisis ini ikut berkontribusi membuat ketahanan ekonomi di level grassroots, di level UMKM. Sementara itu, Ketua Forkom UB, Bambang Kusumanto menjelaskan, pembentukan Forkom UB bertujuan untuk meningkatkan kinerja UB di provinsi masing-masing daerah dan meningkatkan performa UB. Pogja UB lebih fokus kepada memenyiapkan konsep-konsep, menyiapkan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan, mendidik, mensosialisikan, memberikan kepahaman-kepahaman dalam cara-cara berbisnis. Jadi sifatnya itu. Sebagai kontribusi lanjutan, DPP LDII akan bekerja sama dengan UB dan Baitul Malwatangwil atau BMT yang ada di tiap provinsi sebagai pemberdayaan dan pembentukan ekosistem ekonomi syariah. Klik like jika menyukai video ini. dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairoh telah menonton.